Hah? Kenapa dia ninguk-ninguk gitu sih? Oh dia makan es krim dari kepalanya sendiri. Hai guys, balik lagi sama kita. Eh, tunggu dulu. Kalian sehat kan? Sehat lah yang sakit-sakit. Jadi hari ini kita bakal reaksin iklan-iklan terseram sepanjang sejarah. Udah siap belum, Res? Siap? Aku belum. Gak bisa dong. Langsung aja kita ke iklan pertama. Di iklan pertama ini. Judulnya itu Baby Boo. Jadi iklan ini tuh ngiklanin boneka baru lah. Itu adalah anjing. Sangat baru. Sangat berbeda. Sangat fantastis. Mereka harus melihatnya untuk percayaannya. Mengerikan lampu. Baby Boo mulai menangis. Lampu. Dia berhenti. On. Off. It's like magic. Baby Boo stop crying when you cover her. When you hug her. What? Like a real baby. Baby Boo. Ini emang iklannya serta apa jaman dulu aja emang kayak gini sih? Iya. Hitam putih lagi. Terus kenapa nangisnya kayak. Owe. Eow. Lebih ke toke ya. Iya. Toke. Tahun 60an tuh emang gambarnya masih kayak gini. Masih hitam putih kali ya? Kita langsung aja ke video kedua. Back soundnya udah membuat berkidik ya. Tempat yang berhenti dan kisah. Tempat yang bergantung. Tempat yang bermain dan maku. Ini dikenal di tempat. Setiap tahun, kami memulai tempat kebun. Tempat yang terpuk. Tentu pipa. Tidak. Tempat yang berada di tempat. Tidak terlalu berhenti. Eh? Eh? Hah? Gak ini iklan apa harus? Kayak awareness gitu gak sih tentang kebakaran hutan? Iya makanya ceritanya tuh seceweknya kayak cantik tadinya kan? Terus ngasih tau kayak lu ngerokok bisa tiba-tiba kebakaran nih hutannya Terus itu pas dia buka topengnya ternyata dia tuh bukan cewek cantik Tapi emang si monyetnya kayak binatang yang terbakar Langsung aja kita ke video ketiga It keeps me young It keeps me light on my feet Oh dia makan es krim dari kepalanya sendiri Dia kayak dipenuhi es krim gitu Oh dia makan otaknya Otaknya terbuat dari es krim Kan dia bilang katanya I like little babies es krim Maksudnya itu kayak es krimnya terbuat dari bayi Ini kenapa sih? Video selanjutnya Minum suhu, anak-anak Aku gak mau suhu Suhu untuk bayi Ya, bayi Oh dia gak suka susu ya Artinya buat bayi doang Jadi minum suhu Mr. Miller beritahu aku dia gak pernah minum suhu Lihatnya Ini kayak keluarga Happy Eh Waduh Oh, that's not good Ibunya juga Oke, jadi kalo kita minum susu buat tulang kita kuat, Nek Terus dia bilang sama tetangganya Tuh, dia gak minum susu Terus dia ngangkat tuh Ceprak Bilang tangannya Tadi copot Ini aku suka nih Ditebak sama anaknya Orange Wow Aku suka makan skittles setiap kali kamu makan skittles Aku suka makan skittles setiap kali Dicopot Dari dia kecil sampai dia gede Udah gak ya orang yang kayak gitu ya? Aria-aria gak dicopot Gak bisa gak sih? Jadi apa yang dia makan maknya dia bisa makan Iya Serem Waduh Eh ini suaranya gak enak sih tapi Suaranya apa sih? Umpa-lumpa ya? Oh ini pasti iklan tisu ya? Kenapa dia buang-buang tisu? Itu artinya kayak tisunya ringan, lembut Oh dicekek tuh sama tisunya Iya tisu Oh iklan tisu Ini anaknya? Gak tau sebenernya Ini ibunya tuh anaknya? Itu itu anaknya berarti itu ibunya Kayak beda ya? Beda apanya? Beda oh Ini adik bapaknya Iya mungkin Oh gue jalan aja dari sini Gak apa-apa turun disini Iya gue turun disini aja nih Gak masalah Gue suka kok sama udara seger katanya Oh ini pahalekatan cabut nyawa Oh ini iklan mobil Oh ini iklan mobil Oh awareness gak sih? Nggak iklan mobil nih kayaknya Jadi Jadi karena Kemarin tuh Dia Malaikat penjabut nyawanya Kan bisa buka pintunya Sedangkan mobil ini pintunya disamping gitu Iya Jadi ini gak bisa Tapi memet pintunya cuma satu Bagaimana sih? Sebelah kiri gak bisa Katanya sebelah kanan Sedangkan Malaikat penjabutnya itu Sebelah kiri Terus Malaikat penjabut nyawanya yang mati? Iya kena tabrak Wow kreatif banget nih yang buat iklan ya Mereka lagi latihan CPR Oke Ini laras nih lagi heboh heboh ngapain Dipanggil sama guru Wah hidup Hidup ini bonekanya Dicuri permen karata dari mulutnya Oh Oh iklan permen ya? Waduh potong tangannya Kreatif banget jalannya Kreatif banget jalannya Oh ini di kamar mandi nih Lagi mandi nih I got you Aih kakinya doang Terus dia nyetir apa kayaknya satu kaki? Gitu dia Terus jatuh Oh menarik sih Gara-gara Berarti di Waktu di Di si PR lagi terakhirnya Masih 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 nurut apa kata guru Berduaan di kolam Aduh Tidak boleh lihat Mengapa ada kecoa disitu Kecoanya pengen Maksud juga Aduh Dipping skinny Oh ini iklan ini ya berarti ya Penghilang serangga gitu Wuih Kepikiran aja ya Oh tenang Happy Ini iklan alam pasti Kayak menjaga lingkungan gitu Tenang banget ya ini apa? Sound-soundnya tenang banget Eh mana tuh Kasi Tuh Ini apa? Kopi Oh bikin Indik-dikan Agak gak nyambung ya Ya sama zombie ya Ya kan dia kayak ngetes jantung kita Jadi kopinya tuh buat Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk Hah? Kenapa udah ningok-ningok gitu sih? Nggak Siapa yang mau beli? Sumpah siapa yang mau beli? Hah? Ya ampun kita aja Punya baby life aja Dia ngomong aja Takut banget ya Ini ketawa lagi Ya kenapa ketawa yang gitu? Nggak, ini anak kecil Maksudnya dibeli sama anak kecil Iya itu boneka ketawa Nggak, boneka zaman dulu Kenapa mencurigakan semua sih? Nggak Kayak Kayak Lebih serem dari boneka arwah-arwah sekarang gak sih? Eh iya lebih serem daripada kayak Apa sih namanya Annabel-Annabel gitu Iya itu Bener-bener diiklanin gitu Orang beli gitu pada zaman itu ya? Eh dia Maksudnya orang ini kan ceritanya kan Katanya Left a lot Katanya kan orang ketawa gitu Ngelatin anak-anaknya yang pernah ketawa Dengan si boneka ini ketawa kan? Kok bisa gitu? Dia nonton ini Terus dia gitu kayak Haaaa Lucu kayaknya gue beli deh Lo udah lihat belum? Ada apa di tempat tidur gue? Di toilet ada apa nggak? Anaknya kayak panik Anaknya panik kan? Oh Karate kid rumahnya Jago bener lu bocil It's good to know karate Kelas karate cuy Bagus sih tapi Gak berarti zaman dulu tuh kayak Iklan tuh gampang masuk nggak sih? Kayak Masa kelas karate masuk iklan? Mungkin iklan-iklan buat di internet itu bisa nggak sih? Ya zaman dulu mana di internet rasanya di TV lah Mungkin kayak kelas karate nya besar banget kali Ya itu kayak sekarang kelas karate bisa nggak sih masuk TV nggak mungkin nggak sih? Kayak kita juga nggak kepikiran nggak sih kayak Mau kelas karate lihat dari TV Hai hun Hai Adi Ini suami istri Suami pulang kerja Eh Masih santai si bapak Pengen dibunuh istrinya gimana sih? Iya iya kayaknya dia pengen dibunuh istrinya deh Anjingnya juga ikut ngebunuh Oh ini anaknya Kayaknya masuk keluarganya pengen ngebunuh dia deh Anaknya juga anak perempuannya Latter Life insurance so good Hahahaha Iklan asuransi I love you too guys Masih positive part tadi Aku sayang keluarga walaupun keluarga ku mengingin membunuhku Apalagi nih apalagi Oh Burger King Dia lupa nih ambil minumnya Pengen Ini belakang dia pengen Kenapa nih gitu? Weee Cacing ngepron Weee Ngepron ngepron Wow Naiknya Dimakan Diambil Woh Ular ceritanya Waduh Eh kerasa nggak sih? Sakit Oh makanya lagunya tuh makan seperti ular Oh makanya lagunya tuh makan seperti ular Apa sih? beda ya ini ya jenis iklannya ya beda jenis sama indonesia gak ada yang kayak gitu-gitu kan Indonesia tuh paling kayak dari atas dituang terus kayak PR gitu-gitu kan kayak apa sinematik gitu kan iya sinematik-sinematik gitu gak kayak gini ya beda ya wah ini fax-faxnya ini iklan iklan sama film kayak sinetron jaman dulu gak sih iklan ini film ini apa kayak sinetron sinetron ini kayak kayak jorok-jorok wooooohh Magdi diinjek sama dia hah hah kok gitu sih ini konsepnya apa ya ininya iklannya iya maksudnya tuh kayak mau menyampaikan pesan apa gitu iya loh aneh gak sih aneh suara yang terakhirnya itu loh dia bilang apa sih terakhirnya gak tau coba-coba ya iya kayaknya bahasa jepang deh iya maksudnya iya kayak pantomim jalanan gitu ya iya dikasih uang sama orang-orang oh gak ngasih nih orang nih dijatuhin sama dia abis ditendang oh ditantangin oh di ledekin sama pemuda ini terus kemudian oh dibuatnya kaca ras kayak jadi gerakan pantomim juga gitu iya dia kayak bisa buat kaca gitu iya tuh wah keripi sih hah oh ditiupin angin oh gak 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 dia ngeliat kayak oh disini ada angin berarti bisa dibuka nih oh terus dia jalan keras gitu wih santai dia jalannya wah ilang ilang oh dibikinnya kaca cermin gitu ceritanya oh gerakannya sama kayak yang tadi iya 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 dia bukan bukan pantomim biasa ras wow dikecilin ruangannya sama dia hah dia jepret dia jepret nih aduh tapi gak mungkin ada darahnya gak sih iya iklan soalnya kan iya oh gak ada darahnya gak ada oh jadi kecil kayak eat gitu gak sih iya shhh eh aduh twix presents white size halloween keren sih iya iya beneran kayak twixnya dimana ya iya berarti yang kecil tadi itu bukan twixnya emang twix terus orangnya jadi twix iya terus dia kempret jadi kempret iya gak sih hubungannya sama kita jadi pengen beli twix apa? gak tau itu edisi halloween soalnya twixnya oooh creepy sih ya jadi segitu aja video kita ya yang make day itu masih menjadi misteri ya bagi kita ya iya sih karena dia diem aja gitu gak sih yang bikin creepy juga iya dan suara terakhirnya sih iya menurut kalian dan kalo misalnya kalian tau maknanya komen di bawah dong jadi kita gak penasaran ya iya oke makasih yang udah liat channel kita aja jangan lupa untuk cover us untuk like, comment, and subscribe ya kenal nah nah